Halo ko friends, kali ini kita lagi ada soal nih, diketahui sebuah persegi dengan keliling 208 cm, berapakah panjang sisi dari persegi? Ingat ya, pada persegi semua sisinya itu panjangnya sama, nah maka kita simbolkan untuk sisi dari persegi ini yaitu sebagai S Dan kita ingat bahwa keliling dari persegi rumusnya adalah 4 dikali dengan sisi, di mana kelilingnya sama dengan 208, sisinya adalah S Tinggal kita masukkan, sehingga menjadi 208 itu sama dengan 4 dikali S Nah, karena kita ingin mencari panjang sisi atau panjang atau nilai S, maka 4 ini harus kita hilangkan, yaitu dengan cara kedua ruas kita bagi dengan 4 ini ko friends Maka ruas kiri menjadi 208 dibagi 4 atau per 4, dan ruas kanannya adalah 4 dikali S dibagi 4 atau per 4 Nah, sekarang kita bagi dulu nih untuk ruas kirinya, yaitu 208 kita bagi dengan 4 ya, yaitu 20 dibagi 4 hasilnya 5, karena 5 dikali 4 sama dengan 20 Lalu kita kurangkan, 20 dikurang 20, 0 tidak perlu kita tuliskan, 8 kita turunkan, 8 dibagi 4 yaitu 2, karena 2 dikali 4 sama dengan 8, kita kurangkan sisanya 0 Dan hasil pembagiannya adalah 52, maka didapatkan ruas kiri sama dengan 52 Dan ruas kanannya bisa kita sederhanakan nih, dengan cara pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama kita bagi 4 ya 4 dibagi 4, 1, 4 dibagi 4, 1, sehingga tersisa 1 dikali S dibagi dengan 1 Ingat bahwa setiap bilangan jika dikali dan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka hasilnya tetap yaitu sama dengan S Sehingga didapatkan S-nya adalah 52, artinya panjang sisi dari persegi ini sama dengan 52 cm Mudah kan? Sudah selesai nih untuk pembahasannya, semoga bisa membantu ya Semangat terus belajar ya ko friends, sampai jumpa di video berikutnya